Intro Sebuah tas ransel yang ditetapkan di persimpangan Jalan MH Sitorus dan Jalan Gunung Simaduk-Manduk Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara sempat menggegarkan warga. Tas ransel yang mencurigakan yang diduga berisi bom tersebut bertuliskan awas ada bom. Tim penjinak bahan peledak Brimopolda Metro Jaya yang mendapat informasi itu langsung melakukan deteksi terhadap tas mencurigakan tersebut. Namun setelah dibuka, tim penjinak bahan peledak Brimopolda Sumatera Utara ternyata hanya berisi bungkahan keramik bekas lantai. Kapolres Pemantang Siantar AKBP Boy Sultan mengatakan akan mengusut tuntas siapa pelaku pembuat teror tersebut. Dari polisi di Basri KS juga yang sedang mencari informasi sampai saat ini kita sedang melakukan pemikiran mencari saksi-saksi yang mengetahui dari jam berapa tak situ ada apakah ada saksi yang melihat siapa yang menaruh barang itu. Kita juga lagi mencari sisi-sisi dari Pemantang Siantar Sumatera Utara Jo Ambarita melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton